Bagi Anda pelanggan kartu prabayar, mulai hari ini Anda wajib memvalidasi kartu Anda melalui data kependudukan. Validasi ini dilakukan melalui registrasi ulang dengan batas waktu paling lambat hingga 28 Februari 2018. Kewajiban validasi kartu prabayar tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2017. Registrasi ini dilakukan dalam rangka upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan dan melindungi konsumen, khususnya pelanggan prabayar. Proses registrasi yang dimaksud meliputi verifikasi atau penyesuaian data oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang kemudian divalidasi ke database di Jenduk Capil dan aktifasi nomor pelanggan. Pemerintah resmi memperlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar mulai hari ini hingga 28 Februari 2018. Namun Anda tidak perlu khawatir cara registrasi kartu prabayar karena cukup mudah. Berikut tahapannya kami hadirkan untuk Anda. Kita akan melihat bahwa yang pertama tentu saja bagi pengguna lama untuk Anda yang menggunakan kartu Indosat, Smart Friend, dan 3, cara registrasi ulangnya cukup dengan ketik ulang, U-L-A-N-G, tanda pagar, nomor induk kependudukan atau nomor KTP Anda, kemudian diikuti tanda pagar dan diikuti nomor kartu keluarga dan diakhiri oleh tanda pagar. Selanjutnya bagi Anda yang menggunakan provider XL Aksiata, tidak jauh berbeda caranya ialah mengetik ulang, tanda pagar, nomor induk kependudukan, pagar, nomor KKK tapi tidak diakhiri oleh tanda pagar. Dan selanjutnya bagi Anda pengguna operator Telkomsel mengetik ulang, spasi, NIC, tanda pagar, nomor KKK, dan diakhiri oleh tanda pagar. Dan SMS tersebut dikirimkan ke 4444. Dan selain bagi Anda para pengguna lama, ada juga para pengguna baru yang baru mengaktifkan dan ingin melakukan registrasi. Bagi Anda operator Indosat, Smart Friend, dan 3, caranya ialah dengan mengetik NIC, tanda pagar, nomor kartu keluarga, diakhiri tanda pagar, dan bagi Anda operator XL Aksiata, mengetik daftar, tanda pagar NIC, tanda pagar nomor kartu keluarga, dan Telkomsel mengetik REC, spasi, nomor induk kependudukan atau nomor KTP, diikuti oleh tanda pagar, nomor kartu keluarga, dan diakhiri tanda pagar, seluruh SMS ini dikirimkan ke 4444. Dan bagi Anda yang tidak melakukan validasi dan registrasi hingga 28 Februari 2018, maka sanksi blokir dilakukan bertahap, yang pertama ialah tidak bisa melakukan panggilan dan SMS keluar, dan diikuti tidak bisa menerima panggilan dan juga menerima SMS masuk, dan terakhir ialah data internet tidak bisa digunakan, dan kalau ini artinya kartu Anda sudah tidak dapat digunakan lagi. Terima kasih telah menonton!